Oh kamu tau jamu gak? Oh mereka tau jamu. Jamu sehat gak? Mereka maku ini jamu sehat. Tapi ketika ditanya, minum jamu gak? Engga. Masih kenal jamu gak kamu? Kita nanya jawabnya langsung nih ya, langsung ke kamera ya. Bagaimana dengan jamu? Cara konsumsinya bagaimana? Secara rata-rata, kalau gak pas waktu kecil, dia sakit, lalu dikejar-kejar sama orang tua, ketangkep, cekrek, hidung diginiin, cekok. Lu bukannya pelihara anak macan gitu, nanti besoknya nanti si barista yang lu training itu buka kafe di depan, di seberang atau bagaimana, gimana tuh? Jalur Rempah adalah sebuah upaya rekonstruksi hubungan antarbudaya melalui titik-titik persebaran rempah di Nusantara. Bersama saya Putri Ayudya, selamat datang di obrolan Jalur Rempah, Buka Mata, Buka Telinga, Sekarang Jukur. Halo Sobat Musa, selamat datang di obrolan Jalur Rempah. Kali ini obrolan kita adalah tentang rempah menjamu dunia. Saya sudah kedatangan dua orang yang luar biasa, buat saya ini prestasi yang keren banget di Indonesia zaman sekarang. Ada Pak Joni Yono dan juga ada Aldila Suciadi. Hmm, ngobrolnya bakal asik ya, siap-siap aja. Yang suka segala sesuatu tentang kesehatan, gabung. Sesuatu yang suka bisnis, gabung ya. Oke, langsung ke Pak Joni dulu. Pak, ini kan out of the box ya. Anti-mainstream gitu kalau anak zaman sekarang bilang ya. Kenapa bisa tertarik malah sama jamu? Awalnya gimana? Awalnya berawal dari keisengan. Ya, boleh dibilang ide muncul pada tahun 2014. Pada waktu itu, ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, seringkali kumpul-kumpul. Ya, sebelum PSBB seperti begini sih. Kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol, lalu penasaran saja. Maksudnya kan ini kafe, tiap minggu ke kafe yang berbeda. Dan artinya, wih, kafe udah makin banyak nih. Berjamuran di mana-mana. Lalu ya penasaran saja, kenapa tidak jamu? Dari sana ya, aku ngobrol sama teman-teman, nanya kayak, Oh, kamu tahu jamu nggak? Oh, mereka tahu jamu. Jamu sehat nggak? Mereka maksudnya jamu sehat. Jadi, ketika ditanya, minum jamu nggak? Nggak. Wah, apa yang miss nih? Sehat, tahu, tapi nggak diminum, nggak dikonsumsi. Ketika ditanya kenapa, 70% dari mereka menjawab karena pahit. Lalu 20% menjawab, oh, bahannya tidak jelas, prosesnya tidak jelas, makanya ada rasa takut mencoba. Oke, 10% menjawab karena susah ditemukan, dan lain-lain. Namun, ya 70% menjawab karena pahit. Itu yang aku agak aneh. Sebagai anak yang istimewa, aku langsung tanya. Kayak ibaratnya, kopi juga pahit? Kita ngumpul di cafe minum kopi. Kok bisa? Ada teman aku yang menjadinya kopi aficionades. Itu panggilannya pecinta kopi. Dia bilang, enggak, kopi itu nggak pahit. Maksudnya gimana? Dia bilang kopi itu bisa ada flavor buahnya, bunganya, mango, woody, okey, caramel. Oke. Terus, ya, diajaklah aku ke kedai-kedai kopi kekinian. Ya, mau mencoba meyakinkan. Di sana ada toples kopi dari Gayo, Kintamani, Toraja, lalu juga ada yang dari luar negeri, Brazil. Lalu, tuh, bro, lu lihat, di sana ada label-labelnya, flavor profilenya beda-beda. Oke, oke. Lalu, dia bilang, mari kita cupping. Lu nggak percaya, kan? Ya, lu nggak, ya, disuruh cupping. Cupping maksudnya kan seduh dikit, lalu dicoba-coba. Ya, pribadi bukan pecinta kopi, jadi ya, boleh tambah gula nggak atau susu nggak? Dia bilang, jangan, sayang itu. Karena itu akan menutupi rasa yang sebenarnya. Oh, oke, oke. Tenang, bro, tenang. Terus, tunggu dingin atau pakai es batu? Nggak, jangan, harus panas. Suduh, cop, langsung minum. Oke, oke. Udah, dikasih beberapa gelas, aku cip, 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 cip. Pahit, 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 pahit. Bro, gue ada yang salah sama lidah aku atau kamu halu? Aku bilang, gue nggak ketemu mangganya di mana? Lalu dia bilang, bro, gue nggak halu. Masa? Dia bilang, tidak ada yang salah sama lidah kamu. Yang salah adalah cara minumnya. Maksudnya apa? Dia bilang, lidah manusia hanya bisa merasakan parasa. Manis, asam, asin, pahit. Jadi, kopi itu pahit, itu sudah absolut, itu sudah benar. Namun, hidung manusia bisa mengidentifikasi ratusan jenis aroma. Makanya, ketika mengkonsumsi atau mencoba menikmati kopi, itu diseruput. Kombinasi antara aroma di hidung dan rasa di lidah, itulah flavor. Oh, gitu. Memakai hidung. Oke. Lalu, dari sana, ya aku coba membaca juga. Banyak buku-buku mengenai semua minuman di dunia. Cara apresiasinya adalah dengan hidung. Sebutkan saja. Teh. Dengan hidung, sudah pasti. Wine. Isinya dikit, gelasnya gede. Hidup-hidup dulu, baru diminum. Bukan buat mabuk ya, maksudnya kan kembali lagi kan, untuk apresiasi itu hidung. Bir juga, whisky juga, kombucha, maca, semua minuman di dunia untuk apresiasinya menggunakan hidung. Sekarang pertanyaan lagi, bagaimana dengan jamu? Cara konsumsinya bagaimana? Secara rata-rata, kalau nggak pas waktu kecil, ya sakit, lalu dikejar-kejar sama orang tua, ketangkep, cekrek, hidung diginiin, cekok. Hidung ditutup. Atau nggak, format udah jamu dalam botolan, yang sudah dingin. Kalau sudah dingin, aromanya sudah hilang. Kalau aromanya sudah hilang, semuanya akan terasa tait. Terisahnya rasanya saja. Jadi dia bilang, makanya minum harus panas, katanya kopi. Karena kalau misalnya udah dingin, itu mau dari Toraja, mau dari Kintamani, mau dari mana, semuanya akan terasa sama. Oke. Jadi artinya, selama ini belum ada orang yang pernah menjajaki flavor dari jamu yang sebenarnya. Dari sana ya, mulailah perjalanan untuk mencoba, penasaran dan coba. Dari sana try and error, proses boleh dibilang 4 tahun, sampai akhirnya 2018, kita membuka acara di Kota Tua ini. Oh, wow. Jadi yang pertama justru di Kota Tua, kemudian di Kemang. Ini juga menarik. Memilih tempat gaul anak muda, yang hobinya semua ngopi-ngopi, terus jadi jamu. Ini kita ngomongin soal bisnisnya nanti ya, ini pasti seru nih habis ini. Kalau ini pembuat jamunya, tukang jamunya, sekarang yang minum jamunya. Nah, pertama saya mau nanya dulu, ya bu ya, ini masih muda banget, ya ampun. Dila, aku manggilnya Dila ya. Aduh, Aldilas Ciyati. Seorang petenes, peraih medali emas. Ganda campuran Asian Games 2018, dan ganda campuran dan juga tunggal di Sea Games 2019. Apa rasanya? Rasanya, awalnya ga percaya ya. Pas kita Asian Games 2018 itu kan, dapet emas, itu langsung kayak gimana ya. Rasanya tuh kayak bingung. Kayak campuran antara munyit, jahe, temulawak semua kayak, wah. Jadi kayak, pasti sangat membanggakan ya, untuk aku sendiri. Terutama karena memang saat itu tuh kita ga dijanjikan, atau ga kita memang tidak diunggulkan untuk mendapatkan emas. Malahan kayak, dapet perung gue itu udah bagus banget untuk cabang olahraga tenis. Karena memang kompetisi Asia itu sangat sulit ya, karena ada Jepang, Cina, Korea. Memang Indonesia itu pas di Asian Games Tennis, kita ga ada kayak target medali. Nah, pas saat itu, kita menang dari babak awal sampe masuk semifinal. Itu baru mulai, kayak orang-orang melihat, wah, ternyata tenis Indonesia bisa nih menyumbangkan medali. Dari yang disemifinal, kita masuk ke final, dan akhirnya kita bisa juara. Nah, disitu ya, akhirnya kita membuktikan, kalau tenis di Indonesia itu ada bibitnya. Dan aku juga sebagai salah satu atlet tenis Indonesia, Aku juga pengen adik-adik aku, asetnya junior-junior aku, juga bisa kalau, Oh, aku mau seperti Kadila, aku mau seperti Kak Kristo, partner aku. Jadi ya, pastinya juga itu salah satu hal yang bisa memotivasi adik-adik aku. Yang lagi ingin berprestasi di tenis. Wow, kalau kita bicara soal atlet, dulu saya atlet karate, kita selalu bicara soal kekuatan holistik. Mesti jadi satu semuanya. Ini spiritnya sama dengan jamu, bahwa ada mind, body, and soul. Mind, body, and spirit, atau kita bilang seperti itu. Kalau untuk kamu sendiri, seperti apa bekal kesehatan yang penting untuk kamu jaga sebagai atlet? Pastinya salah satunya itu kita harus disiplin ya, terhadap diri kita sendiri. Jadi disiplin itu bukan hanya di dalam lapangan. Disiplin juga di luar lapangan. Jadi kayak disiplin dalam hal recovery, istirahat yang cukup. Ada juga dalam hal nutrisi. Nah itu banyak atlet Indonesia yang mereka udah kerja keras di lapangan, mereka udah latihan 100%, tapi di bagian nutrisinya itu mereka kurang. Jadi kayak makan-makanan yang kurang bergizi, yang banyak gorengan, itu kan memang enak untuk dinikmati. Tapi belum tentu nutrisinya bagus. Makanya banyak sebenarnya atlet-atlet Indonesia yang bagus, cuman karena nutrisinya kurang, jadi performansinya itu gak bisa 100%. Berarti sama suplemen, jamu, pendukung nutrisi, ini penting sekali dong ya? Iya, pastinya. Kamu anak muda ya, masih kenal jamu gak kamu? Jawabnya langsung ya, langsung ke kamera ya. Masih kenal jamu gak? Aku pastinya kenal jamu, karena dulu pas masih kecil, pas latihan itu, suka lewat, teman jamu. Nah, itu tuh. Bobo jamu adalah palawan tanpa tanda jasa ya, ini penting banget. Apa yang biasa dibeli? Aku itu lebih suka jahe. Jahe. Aku, karena kalau misalnya kayak kunyit, beras kencur, itu rasanya kuat banget ya. Jadi, kalau aku orangnya lebih suka yang soft, yang gak terlalu kayak strong banget. Jadi, memang jahe itu, apa ya, kalau dulu kan tenggorokan misalnya kurang enak, ada rasa kurang enak badan, minum jahe untuk mengangatkan tubuh kan. Nah, itu juga salah satu favorit aku. Medannya kompetitif ya, kalau bahkan, bahkan yang pedes aja dibilang soft. Sukanya jahe. Ini pas banget kita bicara soal rasa. Kalau kita ngomongin rasa, berarti mesti balik lagi nih, ke Pak Joni nih. Ini gimana, kalau di sini, apakah memang ada produk-produk yang sengaja? Tadi kan kita ngomongin aromanya bikin khawatir, atau malah belum di eksplor, gitu. Ada gak pemanfaatan aroma yang sengaja nih secara strategis untuk mempengaruhi persepsi pembeli terhadap rasa? Oleh karena itu, boleh dibilang harus terima kasih banyak kepada teman si Kofi Aficionades tadi sih. Maksudnya apa? Dari pengetahuan kopi tersebut, ya kita mencoba mengadopsinya ke jamu. Dan pertanyaannya, ya, kenapa beras kencur dan kunyit asam dan jamu-jamu kita gak dicoba? Dan dari sana, ya, kita mencoba eksplorasi. Karena apa yang kita temukan menariknya adalah, beras kencur yang diseduh dengan teknik yang berbeda menghasilkan cita rasa yang berbeda. Bukan cuma itu, kita bahkan mencoba untuk mengambil bahan kayak kencur dari Wonogiri sama kencur dari Lampung. Itu pun rasanya berbeda. Wow. Dari bentuk kencurnya sampai ke rasa dan aromanya pun beda. Jadi makanya pertanyaannya, teman-teman menjelajah kopi Nusantara. Bilang ada kopi dari, oh, ini dari Gayo, dari Kintamani, dari Toraja, berbeda-beda. Kenapa? Tidak. Kita mencoba rempah-rempah. Kita jelajahi. Karena kita juga, dari eksperimen tersebut, kita go further, kita sampai teman di Malakaji, di Sulawesi, kita ambil gunyitnya, kencur yang beda lagi. Bahkan kita mengadakan sesi cupping dengan barista Indonesia. Komunitas barista Indonesia untuk mereka cupping kencur. Awalnya kaget, mereka bilang, apa ini? Kamu bilang, ya, kan kalian suka cupping, nah ini kasih tantangan baru. Terus walaupun mereka bilang mereka tidak bisa memberikan flavor profile yang penuh, karena ini kan baru pertama. Tapi kesimpulannya adalah mereka mengakui rasanya beda. Aromanya beda, rasanya beda, cita rasanya beda. Jadi artinya ada kesempatan untuk kita menjelajahi flavor profile dari beraneka ragam. Jadi kedepannya harapannya mungkin bisa macaraki kedepannya ya ada toples-toples. Nanti badila dampir bilang, oh, pesen jahe. Mau jahe merah, jahe besar, jahe gajah, atau jahe emprit? Oh, kalau jahe emprit, oke, mau jahe emprit dari Monogiri? Enggak, dari Gayo, Intamani, atau dari Toraja? Kenapa tidak? Karena flavor profile-nya berbeda. Setelah itu aku akan tanya, mau di sedunya V60, ringan tapi aromatik, atau mau sedu espresso, pekat, tapi enggak searomatiknya V60? Nanti mau campur gula, susu, tergantung selera Anda. Wah, ini kalau kita bicara soal udah metode penyajian gitu kan, berarti udah-udah beda lagi, udah bukan cuma di parut, di seduh, kemudian di peras, bukan cuma itu. Dan bentuknya, terima kasih teman kopi, ya kan? Kita jadi punya banyak materi dan cara untuk meneliti dan eksplorasi rampa-rampah kita. Berarti di sini, saya dengar ada kelas. Jadi ada kelas barista, kalau kopi di sini ada kelas acaraki, ya kan? Ini gimana beneran ada kelas nih, Pak? Setiap apa ada kelas? Dulu sih kita pernah lakukan setiap Kamis, tapi setelah dengan adanya PSBB, ya jelas kita enggak bisa lakukan kelas. Jadi, kelas ya kita adakan untuk pertama pengenalan mengenai jamu, dan juga ya apa yang kita lakukan di sini, kayak teknik-teknik yang kita pakai, takaran airnya, temperaturnya, ya seperti itu. Nggak takut kalau buka kelas nanti jadi banyak saingan? Itu satu yang menarik, karena juga pada saya yang sama, thanks to coffee, sana juga aku belajar bahwa, kayak contoh, beberapa kedai-kedai kopi mereka pun membuka kelas kan, kelas barista. Sampai aku kenal sama salah satu pemiliknya, aku ngobrol juga sama, pertanyaan sama. Kamu, lebih kasar lagi, lu bukannya pelihara anak macan gitu. Nah, besoknya nanti si barista yang lu training itu buka kafe di seberang atau bagaimana, gimana tuh? Jawabannya santai menariknya adalah dia bilang, ujung-ujungnya justru dia meng-encourage untuk supaya ada lebih banyak orang membuka kafe-kafe. Dengan begitu, industri kopi secara keseluruhan lebih besar. Makanya bukannya apa? Tujuan kami membuka kelas, karena kalau dibilang kedai jamu sendiri sporadis. Kecil-kecil, bikin. Secara industri, masih kecil. Jadi, untuk supaya bisa memperkenalkan ide ini, atau memperkenalkan supaya teman-teman atau milenial bisa minum jamu, lewat acara kipun kita hanya ada di kota tua sama kemang. Terbatas. Jadi, harapannya justru ya, makin banyak orang yang tertarik dengan jamu, makin banyak orang yang membuka kedai-kedai jamu, secara industri jamu akan lebih kuat secara kolektif. Kalau misalnya secara industri sudah lebih kuat secara kolektif, negosiasi yang lainnya akan lebih gampang. Rame-rame kita masuk ke negara lain, atau rame-rame kita negosiasi ke supplier susu, beli satu sama beli segalon itu kan beda. Jadi, secara komunitas, secara industri akan lebih kuat. Jadi, memang tujuannya adalah untuk membangun ekosistem jamu. Memang. Wah, asik ya. Pendidikan sekaligus. Ini kayaknya untung satu, untung semua nih judulnya. Kita ngomongin lagi-lagi nih, wilayah kompetisi, wilayahnya ibu ini nih. Sebenarnya sehari-hari. Kamu pastikan ada, kalau dulu aku istilahnya training center. Nah, sama juga gak istilahnya, isinya semuanya teman-teman atlet, berlatih bareng-bareng, dan kemudian tersisih pelan-pelan. Yang maju siapa? Mirip-mirip. Kita sekarang lagi ada pelatnas, pelatian nasional gitu, cuma khusus atlet tennis. Nah, itu kita latihannya di GBK, di stadium tenisnya. Dan biasanya ya, kalau untuk jadwal normalnya itu, aku itu dua minggu di Jakarta, dua minggu itu traveling. Biasanya, dua atau tiga minggu traveling untuk turnamen. Karena kalau turnamen tennis itu, mereka durasinya satu minggu. Setiap satu minggu. Jadi, karena aku gak bisa kayak, kalau olahraga gitu kan, gak bisa tanding terus kan. Pasti ada, harus ada rest, sama harus ada pemulihan, dan balik lagi untuk persiapan pertandingan. Nah, aku biasanya jadwalnya ya, dua minggu on, dua minggu off, kayak begitu. Nah, tapi kalau misalnya kesehariannya itu, latihan, kita biasanya pagi sore. Jadi, pagi, misalnya latihan tennis, sorenya itu bisa antara tennis dan fisik, atau fisik aja. Jadi, sehari itu kita latihan sekitar bisa empat sampai lima jam. Menjaga stamina, pastinya harus jadi pegangan yang penting ya? Pasti. Kemudian, kamu percaya gak sih sama jamu tradisional? Pastinya aku percaya ya, karena jamu memang, aku juga belajar dari sejarah, soal rempah-rempah, dan juga dari dulu juga orang tua aku, suka jamu. Jadi, aku tahu beberapa kasiat jamu, dan memang jamu itu kan herbal, natural. Dan aku sebagai atlet itu, aku harus tahu apa yang masuk ke dalam tubuh aku. Nah, karena kan kalau kita itu kan suka ada tes doping, nah itu kan pasti selalu ada. Jadi kan kita harus tahu apa yang kita masukkan dalam tubuh, dan supaya kita enggak, nanti tiba-tiba pas tes doping itu, wah positif nih, apa padahal enggak minum apa-apa kan. Namanya, kalau misalnya kita mengkonsumsi jamu, itu kan kita tahu, itu aman, herbal. Nah, makanya dari situ juga, salah satu keuntungan, konsumsi jamu itu, juga karena pasti aman. Itu aslet-aslet. Garis bawah tuh, aman, ketahuan apa konsumsinya, kasiatnya juga kita tahu, jadi ada takaran yang jelas kita tahu, apa yang kita konsumsi. Wah, ini penting banget. Kalau semuanya back to nature, kayaknya oke ya. Keuntungannya double. Keuntungan untuk yang memanfaatkan, keuntungan untuk ekosistemnya juga jadi baik. Kita buktikan, apakah dia suka minum jamu? Saya mau tanya, di sini, Pak Joni, Pak Joni, di sini andalannya apa saja? Ini sudah ada beberapa benda di depan saya. ada contekannya kecil kelihatannya. Apa andalannya Arcaraki itu, rempah favoritnya apa? Rempah yang kita pakai itu, beras, kencur, kunyit, asam, jahe, temulawak, sambiloto. Tapi kalau misalnya kategori rempah, ya mungkin beras keluar ya. Dari bahan, ya bahan ini saja. Jadi mungkin waktu awal-awal juga, teman-teman yang datang itu nanya, oh di sini ada apa saja? Beras kencur, kunyit asam. Oh kok cuma dua? Kan harusnya banyak gitu. Menariknya kan kita, ya kita bilang, oke, kalau teman-teman pergi ke coffee shop, oh ya menunya banyak. Ya, ada americano, avogato, latte, piccolo, cappuccino, dan OOO yang lainnya. Tapi kalau misalnya kita lihat, americano, itu kopi plus air. Latte, kopi plus susu. Cappuccino, kopi plus susu plus foam. Avogato, kopi plus ice cream. Semuanya kopi. Jadi di sini, ya kita beras kencur campur es krim, jadi bare es krim. Kita beras kencur campur susu, jadi saranti. Beras kencur campur santan, jadi berkesan. Ya, kita variasikan seperti itu. Tiga favorit menu kita, yaitu ada golden sparkling. Golden sparkling itu kunyit asam, dengan dicampur dengan soda. Lalu jaman batu, itu jahe, madu, lemon, makan jaman, batunya itu selasi. Lalu ada kuteja, itu kunyit, termulamak, jahe. Wah, ini challenge. Obrolan jalur rompah, adalah beneran minum jamu. Ada? Ada. Produknya ada? Ada. Asik. Wow. Ini kok menarik sekali ya. Oke. Ini adalah? Ini adalah golden sparkling, jadi ini soda, yang kita buat sendiri. Memang mungkin teman-teman bilang, wah soda akan jelek. Yang perlu kita tahu adalah, bahwa soda itu sebenarnya, adalah air yang dikarbonasi. Nah, yang tidak baik dari soft drink, itu bukan sodanya, tapi perisabuatan dan gula yang di dalamnya. Jadi di sini kita buat soda sendiri, terus kunyit asam yang kita proses dengan teknik espresso, sehingga makanya pekat di sana, terus seakan nanti sebelum diminum, tinggal dicampurkan, dituang kunyit asamnya ke dalam sodanya, nanti diaduk. Gemes ya, pengen nyobain langsung. Mbak, terima kasih ya. Satu lagi itu apa? Itu jaman batu, jahe, madu, lemon, dan batunya ya selasi. Selasi. Kalau ini kunyit, temulawak, jahe. Jadi di sini bisa dilihat bahwa, benar-benar kunyit, temulawak, dan jahe yang digerus, dan diseduh dengan teknik French Press. Berapa lama? Biasa kalau kopi kan tahan 2 menit, 3 menit gitu. Jam pasir, 3 menit. Oh, ada jam pasirnya? Oh, jam pasir. Jadi kita tinggal menunggu ya? Ya, tunggu jam pasir yang sudah selesai. Tinggal itu, Oke. Lucu karena mungkin teman-teman yang milenial pada bilang, wih niat banget, ini tombol loading di 3D print gitu. Tombol loading di 3D print ya masir. Masa? Cara pakenya gimana? Terus ini bisa sesuai selera, mau pake gula merah, atau atau enggak, white sugar. Jadi kita tekniknya ya ibaratnya bahan rempah-rempah yang di dalam jamut tersebut, kita tampilkan seapa adanya. Karena kita yakin bahwa rempah kita sudah kuat. Jadi, dengan begitu, gula, susu, dan segalanya, condiment, on the side. Silahkan, tambahkan sesuai dengan selera masing-masing. Hmm, saya enggak sabar sih, nungguin 3 menit ya. Oke, saya temenin, saya temenin. Enggak apa-apa Dila, kita minum habis ini ya. Tapi ngeliatin terus. Ada khasiatnya enggak sih Pak Joni? Oke, kalau ngomong dengan khasiat, ini yang, mungkin aku perlu cerita panjang. Yes. Maksudnya apa? Seringkali, seringkali teman-teman menganggap kayak jamu itu sebagai obat. Ya, memang sih ada beberapa jamu, bisa jadikan sebagai obat. Tapi, namun ketika aku survei, aku tanya, oh kamu minum jamu enggak? Enggak, gue kan enggak sakit. Itu jawaban yang sering aku dengar. Nah, namun, membandingkan jamu dengan obat modern, itu sebenarnya seperti membandingkan pencak silat sama tinju. Sama-sama bila diri. Tapi kalau diaduk, siapa yang menang? Tinju. Ya, kalau ngomongin ini, sebagai anak olahraga, kita enggak berani komentar. Mohon maaf, Mbak Putri bilang, enggak, karate. Itu dia, makanya. Saya enggak berani jawab. Kalau karate muncul, tinju, pencak silat kalah. Waduh. Pencak silat yang ngasih Indonesia ya. Maksudnya, setuju kenapa Mbak Putri susah jawab, karena memang, semuanya tergantung dari, peraturan siapa yang kita pakai. Pencak silat, sehebat apapun, jika disuruh lawan petinju, dengan peraturan tinju dan ring tinju, akan susah sekali. Karena dikit ring, kiri dikit ring, mau pakai kaki yang sempit, enggak boleh. Susah. Sama halnya, tolak ukur obat modern, adalah stopwatch. Efikasi. Berapa cepat. Saya sakit kepala, makan paracetamol, dalam berapa menit, dalam berapa jam, sakit kepala aku yang ini hilang. Stopwatch yang sama, diaplikasikan ke jamu, ya akan susah. Beras gencur, secara tradisional, dipercaya, bagus untuk menggorokan, dan menimbingi lambung. tapi kalau sudah hilang suara, makronis, segala meras gencur, enggak akan langsung sembuhin cepat kan. Cara kerjanya beda. Tadi Mbak Putri juga menyebutkan hal yang, yang sepakat sekali. Maksudnya, banyak catatan menyebutkan bahwa, jamu itu holistik. Sisi body, mind, spirit. Kalau ada tiga faktor itu, yang menentukan kasiatnya. Nah, mungkin kalau, ngomong begitu kok kayak, agak mengawang-ngawang. Ya, kebetulan ada satu contoh. Contohnya, pada tahun 2015, kebetulan itu, musyawaraan nasional, gabungan pengusaha jamu Indonesia, aku ikut. Menariknya, musyawaraan nasional tersebut, dibuka di istana, oleh Pak Presiden Jokowi. Pada waktu itu, Pak Presiden Jokowi bilang, jamu beri Indonesia, jamu harus dikembangkan. Lalu ada wartawan yang nanya, Pak Jokowi, ya, Bapak minum jamu? Ya, agak kurang, ini versi aku, tapi maksudnya, nggak sekurang ajar itu sih. Maksudnya, Bapak minum, Pak Jokowi bilang, ya, saya minum. Minum jamu apa, Pak? Pak Jokowi jawab, kemulawah. Terus, yang muncul di artikel, rahasia berusukan Pak Jokowi, temulawah. Hubungannya? Ya. Oke. Lalu dari artikel tersebut, ya, banyak pabrik-pabrik, swasta-swasta, ya, bikin produk-produk, temulawah, muncul di pasaran, banyak. Namun, sebenarnya, ada juga wartawan yang menyaikan suatu pertanyaan yang sangat bagus. Dia tanya, Pak Jokowi, yang buat itu jamu siapa? Menariknya, Pak Jokowi jawab, dia bilang, yang buat saya sendiri, kalau enggak istri saya. Dia bilang, gampang kok, 10 ribu dapat satu kantong, dari pasar, diceritakan gitu. Tiap pagi, tinggal ambil keluar, cuci, cuci, lalu iris tipis-tipis, godok, apa semua, ambil salinya. Terus dia bilang, dia minum selama 16 tahun, setiap pagi, tidak putus. Makanya sekarang, pertanyaannya, pilihan ganda. Apa yang membuat Pak Jokowi, bisa segar-bugar, busukan kemana-mana? A, kemulawaknya. Ini kan jamunya. Ini kan fisik. B, mental Pak Jokowi, untuk bangun minimal setengah jam, lebih awal setiap pagi, untuk memotong, mencuci, merebus, kemulawak tersebut. Ini kan butuh effort. Untuk melakukan setiap pagi, selama 17 tahun, tidak putus-putus. Tidak ada istilah, kemarin, tidur kemalaman, tidak bisa bangun. Tidak ada istilah, wah, lupa beli temulak di pasar, atau harga temulak di mahal, tidak ada istilah itu. Kedisiplin mental. Main. Atau C, keyakinan bahwa resep turunan dari orang tuanya ini, bisa menjaga kesalahan dirinya. Energi positif yang dia tuangkan. Doa dan harapan, ketika dia godol, ketika dia cuci. Semoga jamu ini bisa menjaga sehatan diriku. Spiritual. Atau D, semuanya di atas. D. D, semua yang di atas. Kalau kita bandingkan, contoh, ada anak muda zaman now, dia lihat, wah, rahasia bersuka Jokowi, tempat lama, dia pergi ke Maret-Maret terdekat, dia beri tempat lain, dia sedut, dia bilang, kok gak enak sih, tapi ya, gue cobalah. Kalau dalam seminggu, kadang minum, kadang enggak, minggu kedua, kadang minum, kadang enggak, minggu ketiga, wah, temen gue ngajakin gue minum boba, ini, uang saku aku habisin buat temulak ini, ini efek gak sih? Ngapain aku menyiksa diri, atau segala mulai mempertanyakan. Mungkin minggu keempat, dia kena flu. Dia akan bilang, konklusinya apa? Wah, jamu gak efek. Temulak gak efek. Tapi kembali lagi, kita harus revisit lagi, body, mind, spiritnya, bagaimana. Dari sisi fisik, jamu segar, yang diseduh, sama yang penting, seduh, mental, setiap pagi, 16 tahun, 16, 17 tahun, gak putus-putus. Spiritual, keyakinan, yang mirip. Aku rasa juga cerita dari Mbak Dila, pasti akan cerita bahwa, ya, jangan lihat kesuksesannya saja. Body, mind, spirit ini pasti ada, latihan-latihan, berapa beratnya itu pasti ada di sana juga. Bukan tentang, bukan tentang hanya, oh, lengan aku kuat. Itu hanya akan satu. Tapi, kedisiplinan kan, seperti yang tadi. Menjaga apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi, menjaga supaya jadwal latihan juga tetap selalu diikuti. Kedisiplinan ini gak mudah. Dan kekuatan mental, spiritual, ya, itu pasti, pasti, kombinasi ketiga itulah yang bisa membawa Mbak Dila, bisa sampai ke, utaknya sih. Gitu banget. Iya, silapkan. Kita anggap sudah di teh atau kopi. Enak ya? Ini juga seger banget baunya. Kemudian ini inovasinya, apakah berjalan terus, apakah ada target inovasi gitu misalnya. Karena, denger-denger nih ya, katanya metode penyeduhannya, ini ada dua masuk muri. yang mana yang masuk muri, Pak Joni? Now we talk business. Untung gak? Jualan jamu. Jualan jamu. Jualan jamu. selamat menikmati